Kita ke informasi lainnya, pemirsa calon Bintara asal Kabupaten Nia Selatan Sumatera Utara tewas dibunuh oleh Oknum TNI Angkatan Laut. Pelaku janjikan korban lolos Bintara dengan imbalan 200 juta rupiah yang wajib dibayarkan oleh keluarga korban. Pisak tangis pecah saat kedua orang tua dari Iwan Sutrisman, Telahumbanua, berusia 21 tahun, mantan calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Lanal Nias, tahun 2022, tewas dibunuh. Pihak keluarga mengira selama ini korban telah lolos Bintara pada tahun 2022 silang. Kini berubah menjadi duka setelah membuat laporan polisi ke pangkalan TNI Angkatan Laut Nias di Tasemen Polisi Militar pada tanggal 27 Maret 2024 yang lalu. Awalnya korban dinyatakan gagal seleksi Bintara melalui Lanal Nias dan langsung dibawa ke padang oleh Oknum TNI Angkatan Laut. Peserta Adam, Aryan, Marsa dengan menjanjikan kelulusan dan membayar imbalan sebesar 200 juta rupiah. Sejak 24 Desember 2022 hingga Maret 2024, korban tidak bisa dihubungi oleh kedua orang tuanya. Sementara Serda Adam terus meyakinkan kedua orang tua korban bahwa anak mereka sedang ikut pendidikan Bintara dan terus meminta uang dalam sejumlah bervariasi. Untuk memuliskan aksinya, pelaku sempat mengirimkan foto-foto korban mengenakan baju dinas TNI AL dan untuk meyakinkan kedua orang tua korban bahwa anak mereka telah lulus, seleksi dan saat ini mengikuti pendidikan. Pendidikan lulus dengan imbalan sejumlah uang, sekitar lebih dari 200 juta. Kemudian mereka berangkat ke padang sampai dilaporkan mereka tidak ada kontak. Berdasarkan pengaduan ini, kemudian Danden Pomal melaporkan kepada saya, kemudian saya perintahkan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini dengan melaksanakan pemeriksaan dan penahanan terhadap Serda AAM. Keesokan harinya didapati pemakuan bahwa Serda AAM ini beserta seorang warga sipil berinisial MAA telah mengaku menghilangkan nyawa IST ini. Kedua pelaku yakni Serda Adam Aryan Marsal dan rekannya bernama Alvin telah ditahan dan diserahkan ke Lantamal Dua Padang sesuai lokasi kejadian perkara. Pelaku akan dikenalkan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara sumbur hidup. Dari Nia Selatan, Sumatera Utara, Iman Jaya Laseh, AN News melaporkan.